Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Nomor 4. Dunia terbalik kehidupan orang tua dan anak selebritinya terjadi antara Juwita Bahar dengan Memo Sanjaya. Sejak memutuskan tinggal bersama Anissa Bahar setelah 14 tahun di asuh Memo, kehidupan Juwita memang semakin mapan. Bersama itu, popularitasnya sebagai penyanyi dangdut juga terus menguat. Hingga akhirnya, Juwita adalah salah satu biduan dangdut yang terkenal. Tapi lihat saja kehidupan Memo Sanjaya yang mengasuh Juwita sejak bercerai dengan Anissa. Memo hidup dengan segala keterbatasannya karena sudah tak lagi menjadi musisi. Sisi ketiga ada Angel Elga yang kehidupannya seperti paradoksal. Sebagai selebriti, Angel terbiasa hidup serba mewah, sementara Juni artis sang ibu hidup serba kekurangan di kampung halamannya. Angel sebelum menjadi artis terkenal lengkap dengan segala kontroversinya adalah gadis Surakarta. Lahir dengan nama Lely Anggrini pada 1 Januari 1985, ia menjadi mu'alaf lebih dari 15 tahun silam. Setelah menikah siri dengan Raja Dangdut Roma Irama, nama Angel Elga naik daun. Tapi meski kehidupannya berubah menjadi serba mewah, tidak demikian dengan orang tuanya yang tetap sederhana sebagai orang kampung. Urutan kedua ditempati Bella Sofi, artis cantik dengan segala kemewahan ini ternyata datang dari keluarga yang sederhana. Kehidupan Sofi yang serba mewah terasa kontras dengan hari-hari orang tuanya. Sang ibu, wanita yang bernama Agustini rupanya tak ingin ikut hidup dalam kemewahan putrinya dan memilih mandiri dengan berjualan bubur ayam. Belum lama ini sebuah akun gosip menggugah foto orang tua Sofi serta seorang adiknya tengah menjaga warung bubur ayamnya. Publik pun dibuat tercengang, lantas membandingkan dengan kehidupan Bella Sofi yang serba berkecukupan. Kehidupan kontras antara Marsyanda dan orang tuanya menjadi jawara top 5 hari ini. Tidak pernah ada yang membayangkan bahwa Marsyanda yang selebriti ternama sejak kanak-kanak memiliki ayah yang terlunta-lunta sehingga diciduk dina sosial DKI saat menjadi pengemis. Itu terjadi pada 2016 silam sebelum akhirnya pria bernama Irwan Yusuf itu diambil Marsyanda. Tapi kehidupan mereka yang bagai dunia terbalik sangat mengejutkan. Keterburukan ayahanda Marsyanda ditandai dengan perceraiannya dengan Rianti Sofyan saat Marsyanda masih berusia 5 tahun. Sejak itu Irwan Yusuf jatuh kemudian bekerja di bengkel serta menjadi pengemis. Pemirsa itulah top 5 dunia terbalik.